Pemirsa kembali kita lanjutkan dialog kita, Pak Elan kalau kita melihat kasus Murphy Oil begitu ya yang hengkang, mungkin Pak Elan bisa cerita ataupun punya data, ini kira-kira ada berapa banyak sih perusahaan-perusahaan yang kemudian memiliki nasib seperti Murphy Oil gitu datang terus gak dapet, gagal gitu ke sana. Cukup banyak gak sih itu Pak? Kalau catatan itu lumayan banyak. Cukup banyak? Cukup banyak. Yang datang dan pergi itu banyak sekali. Banyak sekali ya. Kita punya, tahu ada, dulu pernah ada yang namanya Marathon Oil, kemudian perusahaan, ya HES pun sekarang sudah tidak ada lagi di Indonesia. Cukup banyak. Kalau yang gagal banyak ya, tapi kemudian apakah itu terjadi kenapa? Apakah karena potensi cadangan di Indonesia itu rendah atau seperti apa Pak? Mungkin Anda bisa memberikan gambaran sepertinya, seperti apa sih potensi cadangan bigas kita di Indonesia? Jadi kalau success ratio di Indonesia sebenarnya cukup bagus. Tapi untuk discovery success ratio. Jadi success ratio kita 30-40% lah, discovery-nya. 30-40%? 30-40%. Jadi kalau kita ngebor 100, ya 40 well dapat lah gitu ya. Tapi yang ekonomik success ratio hanya sekitar 10%. Itu akan tercermin juga dengan perusahaan yang masuk ke Indonesia. Sekarang kan ada 300 lebih gitu ya. Dari 300 lebih perusahaan, 320. Itu yang production hanya 70 wilayah kerja. Tapi potensi cadangan bigas kita sebetulnya masih cukup melimbah, Pak? Nah, ini catatan tersendiri nih. Kita pernah mencatatkan diri cadangan kita itu sekitar 26-27 miliar barrel. Oke. Tadi dari 26-27 miliar barrel tadi, sudah terproduksikan itu 22,9 miliar barrel. Sebagian besar sudah terproduksikan. Nah, tinggal sekarang remaining yang sedang ada, remaining reserve kita tinggal 3,6-3,7 miliar barrel. Kalau tidak ada discovery baru, ya 12 tahunan kita selesai. Tapi kita pasti tiap tahun ada discovery baru. Cuma discovery baru kita itu harus paling tidak ditargetkan sama dengan yang kita produksikan di tahun itu. Supaya sustain. Nah, kita punya potensi, potensial resources itu sekitar 43 miliar barrel barrel lagi yang harus dicari melalui eksplorasi. Itu hitungannya dapat dari mana, Pak? Bisa ada 43 miliar yang belum di-discovery itu? Ya, memang ini hasil kalkulasi yang cukup matang dari, kita kan ada petroleum basin ya. Dari sekitar 86 basin yang di Indonesia ini, kita punya 15-16 basin yang sudah proven. Ada sekian basin yang sudah ada discovery tapi belum dikembangkan. Ada yang masih basin-basin yang cekungan-cekungan yang masih belum dieksplorasi sama sekali. Kemudian yang penemuan yang belum ekonomis itu juga kenapa aspeknya kita hitung lagi. Kemudian potensial-potensial yang lain dari hasil analisa geologi regional dan petroleum geologi yang mendalam tadi, ya kira-kira yang paling confident kita katakan yang potensial resources kita yang bisa kita dapatkan itu masih ada 43 miliar barrel lagi. Walaupun tidak menutup kemungkinan lebih besar dari itu. Dengan metode-metode yang unkonvensional. Kami baru mau masuk ke dalam unkonvensional. Kita tahu Amerika sekarang begitu booming produksi gas dan minyaknya karena aspek unkonvensional. Nah Indonesia, kita masih produksi kita 100% dari konvensional. Konvensional, oke. Kita masih punya unkonvensional metode. Artinya, kita tidak boleh pesimis dengan potensi yang ada di Indonesia. Mari kita bangun sistem dan tata kelola yang baik supaya investor masuk dan membawa konsep juga yang unkonvensional di Indonesia. Dan sudah beberapa company masuk di Indonesia. Sudah beberapa masuk. Jadi itu tinggal menunggu untuk ditemukan begitu ya sebetulnya, Mbak? Mari kita buka peluang itu dan permudahlah apa yang bisa kita bantu bagi para investor agar mereka nyaman berinvestasi di Indonesia. Pak Yusak, ada cadangan minyak yang begitu besar ternyata. Ini tanggapan Anda seperti apa nih? Murphy Oil kira-kira bagaimana bisa mendatangkan mereka datang untuk karena cadangan minyak Indonesia ternyata masih begitu besar? Mungkin saya agak kurang setuju kalau disebutkan agak, masih agak sedikit besar ya. Karena saya bandingkan dengan cadangan minyak di negara lain ya. Cadangan minyak dan gas bumi di negara lain. Pak Elan juga tadi sudah menyebutkan di Venezuela itu sekitar 300 miliar barrel. Di Arab Solusi sekitar 250, di Libya 50, dibandingkan dengan di Indonesia yang hanya 3,6 miliar barrel. Ya, itu cadangan, Pak. Cadangan yang sudah terbukti. Cadangan yang terbukti. Tapi, terus terang, sebagai seorang geologis, pribadi saya sangat tertarik dengan, terutama dengan yang Indonesia Timur. Karena apa? Karena di Indonesia Timur itu kegiatan eksplorasi-nya itu menurut saya masih sedikit. Di sana ditemukan, termasuk Giant Field, tangguh oleh Arco dan sekarang jadi Bibi ya. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain itu, jumlah sumur eksplorasi masih sangat sedikit di bagian timur itu. Kondisi geologinya sangat menarik. Semua geologis pasti senang ya. Tidak hanya di Indonesia saja, geologis di dunia juga senang dengan kondisi geologi di Indonesia Timur itu. Jadi, masih sangat menarik. Jadi, banyak sekali potensinya untuk dilakukan kegiatan eksplorasi. Sayang sekali, kegiatan eksplorasi itu agak terkendala dengan banyaknya yang barusan kita tadi bicarakan. Ada masalah perizinan, yang kedua misalnya masalah infrastruktur. Waktu kami membor satu sumur 200 juta di Papua itu, sangat susah sekali untuk mendatangkan rig ke sana. Terus, sangat susah sekali untuk membawa kapal penunjang kegiatan eksplorasi ke Papua itu. Caya sedikit, misalnya yang sederhana lah, untuk kranes, untuk mengangkat-ngangkat pipa itu hanya beberapa biji saja di Papua itu. Harus dibawa dari Jakarta ya. Baik. Pak Yusai, ini ngomong-ngomong karyawan Murphy Oil ini bagaimana nasib karyawan-karyawannya, Pak? Ini sudah bisa dijelaskan, Pak? Bisa. Ketika ditinggal gitu? Iya, bisa dijelaskan. Murphy Oil sebagai kemudian yang berreputasi sangat memikirkan kesejahteraan karyawan-karyawannya ya. Saya merasa bangga juga jadi GM Murphy Oil. Oke. Orang-orang yang Indonesia yang berprestasi, kami berhasil kirim ke, ada yang ke Amerika, dua orang, drilling engineer dan ahli database ya. Masih sangat muda, kemudian ada ahli geologis yang cukup diakui di sini, dua di Murphy, kita kirim ke Vietnam, bekerja di sana sekarang. Dan juga dikirim ke, ada juga dua orang lagi untuk di Malaysia. Untuk yang kontrak, kita honor kontraknya, gaji dibayar sampai selesai walaupun... Paling tidak tidak ditinggal begitu saja ya, Pak? Iya, untuk yang staff, kita juga kasih. Baik, ini terakhir untuk menutup dialog kita, Pak Elan mungkin punya harapan ke depan sebagai penutup dialog, closing statement, harapan ini ke depan industri hulumigas Indonesia seperti apa? Ya, harapan kami tetap kita ingin menciptakan iklim yang sangat baik ya, tapi kami butuh bantuan, dukungan dari berbagai institusi bahwa ini kepentingan negara yang kita bela untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Danesan 45. SKK Migas tidak mungkin bekerja sendiri, ESDM pun tidak mungkin bekerja sendiri. Mari kita bersama-sama memikirkan bahwa ini untuk demi negara kita, kita harus bekerja saling bersinergi, saling membantu. Tentunya keberhasilan industri hulumigas ini akan membawa kemakmuran juga masyarakat, daerah juga mengangkat kapasitas nasional. Bahwa ini pengusaha-pengusaha migas nasional, kontraktor-kontraktor, supporting-supporting perusahaan-perusahaan kecil pun akan terangkat karena kita akan berpihak kepada itu untuk memaksimalkan kapasitas nasional. Baik, Pak Elan, kita doakan semoga industri hulumigas kita semakin berkembang dan kemudian perizinan juga semakin mudah supaya investasi itu semakin meningkat di Indonesia. Terima kasih Pak Elan dan juga Pak Isok telah berbagi informasi bersama kami. Terima kasih. Dan pemirsa demikianlah perbincangan kami tentang iklim investasi hulumigas. Lansetok akan segera kembali dengan beragia informasi menarik lainnya sesaat lagi. Terima kasih.